Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KC Semar Salam sejahtera bagi pancenengan semua dimanapun berada Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Ya Maha Esa Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas weton Selasa Pahing Meliputi watak, rezeki, karir, dan cinta menurut perimpun Jawa Dalam kamus kitab perimpun Jawa kuno Disebutkan bahwa weton Selasa Pahing memiliki neptu yang cukup besar Yaitu 12 Terdiri dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Pahing bernilai 9 Dengan neptu yang terbilang besar itulah Menjadikan weton Selasa Pahing memiliki keistimewaan dan jalan hidup yang sangat unik Menurut kitab perimpun Jawa Weton Selasa Pahing memiliki watak seperti aras kembang Yang berarti memiliki aura mempesona dan berwibawa Di sisi lain, weton Selasa Pahing memiliki watak buruk yang sangat mencolok Yaitu mudah marah Ketika weton Selasa Pahing tersulut emosi atau marah Mereka akan menjadi sosok yang sangat mengerikan Orang-orang yang berada di sekitarnya Bisa terkena dampak kemarahan weton Selasa Pahing Maka dari itu, jangan sekali-kali memancing kemarahan dari weton Selasa Pahing ini Sifat buruk yang dimiliki oleh weton Selasa Pahing ini Diibaratkan seperti Satria Wirang Yang berarti mempunyai keperibadian yang keras Suka membantah Dan sering terkena masalah Mereka juga termasuk orang yang tidak sabaran Atau mudah terburu-buru dalam melakukan sesuatu Selain watak buruk Weton Selasa Pahing juga mempunyai keistimewaan Berupa watak baik yang melekat dalam dirinya Keistimewaan watak baik dari weton Selasa Pahing yaitu Mereka mudah bergaul Cerdas Kreatif Disiplin Rajin Mandiri Suka kebersihan Dan suka menolong sesama Dengan keistimewaan watak baik tersebut Weton Selasa Pahing Seolah dapat menutupi semua watak buruk yang dimilikinya Namun watak-wata tersebut Bisa muncul ataupun tidak Tergantung dari bagaimana mereka menyikapinya Ulasan selanjutnya mengenai rezeki dari weton Selasa Pahing Menurut Kitab Rimbun Jawa Dengan jumlah neptu bernilai 12 ini Terbilang memiliki rezeki yang cukup baik Hal itu dapat dilihat dari masa kecil weton Selasa Pahing Yang tidak pernah mengalami kekurangan Pada saat seorang anak lahir pada weton Selasa Pahing Maka keluarga tersebut diramalkan Akan mendapatkan keberuntungan yang melimpah Bahkan usaha atau pekerjaan yang sedang dijalankan oleh keluarga dari weton Selasa Pahing ini Dapat berkembang dengan pesat Ulasan selanjutnya mengenai pekerjaan atau karir yang cocok untuk weton Selasa Pahing Mereka tidak cocok jika bekerja menjadi karyawan atau bawahan Hal itu disebabkan karena watak dari weton Selasa Pahing yang suka membantah Jika tetap dipaksakan untuk bekerja di bawah tekanan atau perintah orang lain Maka karirnya tidak akan bertahan lama Oleh sebab itu, weton Selasa Pahing akan lebih cocok Apabila membuka usaha sendiri atau pekerjaan apapun yang bebas dari perintah orang lain Menurut berimbun Jawa, pekerjaan atau karir yang cocok bagi weton Selasa Pahing Di antaranya sebagai pedagang, petani, makelar, atau peternak Selanjutnya berbicara mengenai hubungan cinta Weton Selasa Pahing akan sangat cocok bila bertemu jodoh atau bersanding dengan seseorang Yang memiliki neptu weton 7, 12, atau 17 Neptu weton tersebut ada pada kelahiran Sabtu Kliwon, Kamis Wage, Kamis Pahing, Rabu Legi, Senin Kliwon, Minggu Pon, Selasa Pahing, dan Selasa Wage Menurut berimbun Jawa, apabila weton Selasa Pahing dapat bersanding dengan salah satu dari weton yang cocok dengannya tersebut Maka hubungan cinta atau kehidupan rumah tangganya diprediksi akan mendapatkan kebahagiaan, kemakmuran, dan tentram hingga akhir hayat Namun bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya Semua kembali pada kepercayaan masing-masing Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin Untuk mendapatkan kesuksesan serta kebergaan di dunia dan akhirat Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan yang maha kuasa Demikian sedikit ulasan tentang weton Selasa Pahing Menurut kita berimbun Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh